Selamat datang ke channel kami, kembali untuk berbagi pengetahuan Mungkin kalian pernah mendengar Factory IO Atau kalian sudah menunjukkan Factory IO dari teman-teman atau college Bagaimana menggunakan simulasi automation Bagaimana kita bisa menggunakan Factory IO Sekarang, saya ingin berbagi bagaimana menggunakan Factory IO Tetapi hanya untuk simpelnya Maksudnya simpulasi tanpa PLC Biasanya orang untuk simulasi harus menghubungkan Physical PLC ke Factory IO Sekarang, saya akan berbagi bagaimana menggunakan Factory IO Tanpa PLC Kita hanya menggunakan aplikasi di Factory IO Dan kemudian kita bisa menggunakan program di Factory IO Oke Kita bisa mulai untuk program Factory IO Sekarang, kami membuka program Factory IO Program di sini, banyak dokumen Dan di sini juga ada bahagian Pastikan PC atau laptop Anda sudah menunjukkan Aplikasi Factory IO Sekarang, kita bisa mulai untuk simpulasi Simulasi menggunakan skis Yang diberikan oleh aplikasi Factory IO Di sini ada aplikasi baru Jika kita menggunakan aplikasi Dengan aplikasi atau ekipasi Seperti penerbangan, sensor, sensor dan segalanya Jadi, dan juga kita bisa menggunakan Di sini, kita bisa menggunakan skis Di sini, kita bisa menggunakan skis Kita bisa menggunakan skis Jadi, aplikasi atau teknologi Di silahkan dari Factory IO Kita hanya membuat program bagaimana untuk menjalankan Cease atau keutamaan Bukan aplikasi atau ekipasi Oke Sekarang, kami hanya menyukai Bagaimana cara menggunakan sensor Yang ini Dari A ke B Ya oke, yang ini display akan ditunjukkan seperti ini dan kemudian di sini ada device seperti conveyor dan juga di sini ada sensor kanan dan di sini ada kotak simulasi kotak akan berada menikmati conveyor dan kemudian akan di sini ya jika kotak dengan sensor dan kemudian conveyor akan berhubung simulasi seperti ini oke, bagaimana cara menghasilkan program kita akan berhubung sekarang oke, klik file dan kemudian kita bisa pilih driver jika kita pilih di sini mungkin kita bisa menggunakan TLC program program dari Mitsubishi seperti itu kita bisa pilih di sini seperti klien OPC jika kita pilih PLC Omron kita juga bisa pilih OPC di sini tapi kita harus install server dari Mitsubishi PLC atau juga untuk PLC Omron kita juga harus install server atau OPC ini sekarang kita hanya menggunakan CTRL I O ya di sini klik OK lihat dan kemudian di sini kita bisa kembali di sini nah display akan terlihat seperti ini dan kemudian di sini ada notifikasi kan kita bisa klik di sini nah yang ini di sini di sini di sini di sini di sini ini ada power formula numerical time and second time text ya di sini ada text ya di sini ada sensor ya dan kemudian ada memory function block ya dan kemudian aritmatik ya di sini ada yang kita bisa add to a 3d and logical ada end not for and everything jadi karena ini hanya untuk program simple ya kita hanya ini klik and then drag to here yeah this for microphone player and also this one is the sensor the sensor we can click in here and then drag to here ya and then how to simulate for the this skin ok we have to connect this one to this one ya this one to this one and then also we can start ya for the simple only like this yes we can start in here ah the box will be running right ah if the box fresh with the center the conveyor will be stopped in here also the color will be changed right you can stop also in here you can start again ya you see the box running following the conveyor and then stop after face the sensor right in here yeah also you can running again in here you see if the when we running the color will be blue yeah blue color and then stop and then the color will be changed again to gray ok only that yeah maybe can be useful for you for how to use the factory io thanks for watching if you like and use all this video don't forget or like and subscribe my video and youtube channel thank you everyone will be for to keep you 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 you